Halo semuanya, selamat datang kembali di DramaFan. Naksu muncul memakai pakaian bintang. Naksu memakai pakaian bintang juga mengatakan kami bahwa Naksu adalah pakaian, inosent, dan optimistik. Ini juga sebabnya dia dapat dipakai oleh Jin Moo. Ini adalah kali kedua kita melihat Naksu dalam badannya setelah berkongsi Songrim. Dia nampak selamat dan pakaian di pakaian bintang. Naksu biasanya memakai pakaian bintang sejak dia adalah asasin. Ini membuat saya pikir bahwa dia adalah Naksu di masa lalu. Dia dapat pergi ke pakaian bintang dari kiraian, terutama Naksu masih seperti Soeul. Seperti Soeul, dia juga masih ingat masa yang mereka berpengaruh di Dan Hyanggok. Namun, kata-kata ini mungkin adalah Naksu yang dikaitan Naksu karena dia nampak berdiri di atas pakaian bintang dengan bintang di depan dia. Punggungnya berbeda dengan yang di Jin Yeowon, di mana mereka menyimpan semua relik. Namun, di Jin Yeowon, punggungnya berbeda seperti ini. Tidak ada bangunan lain atau rumah. Selain itu, tempatnya tidak ada peti, tetapi kata-kata ini mungkin dilihat di dekat Cui Sonru juga. Seperti yang kita lihat di belakang Kilju sehingga dia menunggu Mudok. Selain itu, apabila Soeul menunggu Mudok, punggung di belakangnya memiliki pakaian yang sama seperti Naksu. Ada bangunan kecil di atas pakaian ini, dan seperti yang kita tahu, di Cui Sonru, ada banyak peti. Jadi, berdasarkan ini, Naksu nampak berdiri di dekat Cui Sonru. Kita tahu bahwa Naksu tidak ada tempat untuk pergi selain rumah Jangguk dan Cui Sonru. Jadi, apabila dia tidak dapat pergi ke rumah Jangguk, dia akan pergi ke Cui Sonru. Itu maksudnya, kemungkinan dia menjadi naksu yang sebenarnya sangat tinggi. Perkembangan dia juga dikumpulkan oleh bunga yang berlapang. Dalam sejian pertama, ketika Aistone membuat barang di Janggjinggak, tiba-tiba ada bunga yang berlapang. Seperti kita tahu, tidak ada bunga di Janggjinggak sebelumnya. Maksudnya jinsoran juga adalah orkid yang berlapang di jangguk. Dalam sejian pertama, mereka menyebut banyak tentang bunga yang berlapang. Bunga juga bermaksud untuk mulai berlapang dan berkembang. Itu membuat saya fikir bahwa season 2 adalah saat untuk Naksu akhirnya menunjukkan diri sendiri. Sebenarnya, kelihatan mereka dalam season 2 juga mengikuti yin dan yang jade yang mereka memiliki. Dalam yin dan yang, ada yang terbaik yang ada di dalam baik. Ada yang terbaik yang ada di dalam baik. Jadi, dalam percayaan saya, season 2 akan mengatakan sisi jangguk dan sisi jangguk atau yang baik Naksu. Kita tahu yin dan yang biasanya berkaitan bimbing dan merah. Yin adalah bagi wanita yang berlapang, menyebut kemurian, 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 dan kebun. Yang adalah bagi wanita yang berlapang, menyebut kemurian, 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 dan kemurian. Ini juga sebabnya jangguk berlapang dengan kerajaan yang diperlukan menggunakan kemurian kemurian. Dalam percayaan saya, mereka harus bersama sebab yin dan yang diperlukan untuk mengatakan kemurian kemurian dan kemurian dalam kemurian, 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 kemurian. Ini adalah singkat dan magikan dengan Fighter mata, ושו defense superior under the age of illness. Sekarang jangguk dan anysu berl light pada un eines,dertek undertaken dengan yang sangatusuh dan berlampau lagi pada terlebih dahulu apa yang mereka inginkan dan ia membuat mereka serendah, kerana Master Lee yang risasakan tentang picks chan, yang mungkin dapat milliardigen ihre, dan Park Jin risasakan bahwa jangguk akan membawa kemurian kemurian kemurian. Namun ketika mereka bersama, Master Lee dan Park Jin tidak perlu gruia lupanya, Namun, dalam drama, warna berwarna merah dan berwarna. Sepertinya karena mereka menggunakannya sebagai jade. Berwarna merah dan berwarna juga merupakan wanita dan lelaki. Namun, ada asesoris berwarna dengan jade berwarna, dan ada asesoris berwarna dengan jade berwarna. Warna jade merupakan karakter mereka. Janggook memiliki jade berwarna. Berwarna merah dan berkaitan dengan emosi kuat seperti cinta, pasir, dan kecewaan. Dia menerima perhatian semua orang dari mulut. Ketika Janggang beritahu semua orang bahwa Janggook bukan anaknya, dan dia memutuskan untuk menghubungi Janggook's gate energy. Bukan hanya itu, Janggook juga benar-benar menyukai Mudok. Mudok memiliki jade berwarna berwarna. Berwarna sering terdapat sebagai anggota stabilitas dan bergabungan. Itu sebabnya Janggook dapat bergabung pada Mudok dan belajar daripada dia. Meskipun dia selalu meletakkan Janggook dalam bahagian, Janggook selalu dapat mencapai apa yang dia inginkan. Berdasarkan ini, nampaknya sepertinya penulis yang ingin membiarkan kami tahu bahwa mereka akan bersama sampai akhir. Namun, saya telah baca bahwa it is ofisial bahwa Jung So Min tidak akan membuat kelihatan dalam season 2. Jadi, maksudnya, Nagsu tidak lagi hidup dalam badan Mudok. Namun, saya masih menikmati apakah karakter Kou Yun Jong dalam season 2 adalah Nagsu. Tidak ada informasi tentangnya lagi, karena berita hanya menyebutkan Kou Yun Jong sebagai pemimpin di season 2. Jadi, dia bisa menanggalkan nagsu dalam badan seseorang. Seperti Jung Soong Min yang bermain Nagsu yang di dalam badan Mudok. Sejak kita tahu bahwa nagsu telah dilahirkan oleh Jin Mu, dan kita bisa mengatakan bahwa orang terakhir yang melihat nagsu telah dilahirkan adalah Janggook dan Mudok sendiri. Janggook pergi ke Mudok setelah badan mudoknya dilahirkan. Dan pada saat itu, Mudok beritahu dia, Yang Mastur, seperti yang Anda lihat, tidak ada apa yang saya bisa lakukan tetapi melihat badan mudoknya. Namun, Alchemy of Soul adalah drama romansi fantasy. Dan ia juga mengenai keuntungan keuntungan keuntungan. Dengan ini, bisa menjadi bahwa Bu Yeon dan Nagsu tidak bisa hidup dalam badan Bu Yeon disebabkan apa Jin Mu lakukan. Dan itu membuat mereka berdua berdua berubah keuntungan ke badan lain. Mereka bisa mendapatkan diri mereka dengan menggunakan energi dari Lek Gyeongchon Dae Ho. Bu Yeon adalah keuntungan yang terakhir yang ada yang pernah melihat. Dan cerita dia masih belum selesai karena maka dia baru menyadari bahwa pengusahaan Mudok sebenarnya adalah anaknya. Jika Bu Yeon mendapatkan diri dia kepada anaknya lain, maksudnya Jin Ho Kyung harus menemukan anaknya lagi. Itulah sebab keuntungan Jin Ho Kyung dalam season 2 terlihat berbeda dari warna pakaiannya dan itu membuatnya terlihat kuat. Dia melihat memakai warna yang sama saat dia minta Jang Gam untuk membantu untuk menyelamatkan Bu Yeon. Ini menyebabkan bahwa dia akan menemukan Bu Yeon dan memastikan Bu Yeon masih hidup. Seperti dia selalu percaya Bu Yeon masih hidup walaupun 10 tahun telah berlaku. Jadi bukan hanya Jang Woo, tetapi Jin Ho Kyung juga akan mencoba menemukan apa yang berlaku pada kawan Mudok pada hari itu. Apabila dia menemukan apa Jin Mu melakukan kepada anaknya, dia akan bekerja bersama dengan Song Rim untuk menemukan Jin Mu karena mereka memiliki kekuatan Jin Mu. Kembali dengan Naksu. Seperti Bu Yeon, Naksu dapat memastikan diri dia kepada seseorang yang memiliki kekuatan yang sama seperti dia. Oleh karena diri diri dia akan menemukan seseorang yang sama dengan diri sendiri. Oleh itu, kali ini, Naksu benar-benar menemukan kawasan yang hampir sama dengan dia. Oleh itu, dia menemukan pakaian dengan pakaian yang hilang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Naksu biasanya memakai pakaian yang akan membuat dia selesai untuk bergerak. Dan kita tidak pernah melihat Naksu memakai pakaian ini sebelumnya. Naksu harus kembali ke seseorang kedua karena dia juga ingin tahu sebab ayah dia menjadi penyakit. Dan dia hanya dapat menemukan sebab itu dari Jin Mu. Oleh itu, Naksu adalah salah satu orang yang digunakan oleh Jin Mu. Dan dia tahu apa yang Jin Mu telah lakukan dan yang tiada orang lain tahu. Oleh karena sebagian dari orang-orang yang tahu bahwa Jin Mu telah mati. Selain orang-orang yang bekerja di bawahnya. Seperti itu mereka tidak akan menyerahnya karena mereka memiliki pengisian yang sama seperti dia. Naksu hampir memiliki kisah yang sama dengan ayah dia. Di mana dia menjadi penyakit, penyakit, dan juga dikontrol oleh Jin Mu. Dalam penduduk saya, Naksu menjadi penyakit, bukan karena dia ingin menunjukkan kebenaran tentang jangguk. Seperti apa yang Jin Mu beritahu Jang Gang. Saya percaya Jin Mu telah menyerah Naksu menjadi penyakit, bukan hanya untuk menyerah Jang Gang. Tapi dia juga ingin mengambil jangguk penyakit, untuk menggunakannya menyerah Song Rim. Dan menguruskan semua orang yang takut bahwa dia akan menyerahkan kerajaan Raja. Dia beritahu Pak Jin sebelumnya bahwa dia adalah orang yang menemukan penyakit penyakit. Cho 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 ing ingin menghindari Jin Mu dari melakukan ini dengan mengatakan Jang Gang. Tapi dia terlalu lewat karena Jin Mu telah menyerah dia menjadi penyakit penyakit dan menguruskan dia untuk membunuh semua keluarga dia. Kenapa yang lain, Naksu harus berada di season 2, adalah untuk mendapatkan Jin Mu. Oleh karena video ini lebih lama, saya akan membahas tentang karakter lain di video selanjutnya. Saya harap kalian menikmati video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.